Halo Youtube, selamat datang di Vlog Om Mobi Pada video kali ini sesuai dengan thumbnail dan judulnya Kami akan membahas ekor Jimny Bukan Jimny yang baru, kalau Jimny yang baru dah Di 2 video yang lalu dengan Bung Fitra Karena Jimnynya dia Jimny kami belum sampai Sampai sekarang Heran Nah, tapi sekarang kita akan membahas Jimny generasi ketiganya Kalau yang baru itu adalah generasi keempatnya Ini adalah ketiganya Dan kami akan membahas bersama dengan JJ Halo Dari channel JJ Logi Instagramnya JJ Logi juga Ini punya JJ Iya Om Spesial buat dicobain sama Om Mobi Sebagai rasa ini, simpatinya Om Rasa simpatinya, luar biasa Ini juga kaosnya juga Jimny Dan lihat belakangnya Yang generasi baru Jimny baru, ya kan Sesuai itu ya Karena simpatinya Iya Om Kasian soalnya Om Mobi sampai udah Videonya di channel Om Fitra Kita kan ngeliatin Kayaknya sedih gitu ya Trending lagi dua-duanya tuh Iya, trending lagi Makanya khususnya dibawain Biar Om Mobi bisa nyobain Jimny plus Turbo Nah Nah, ya Spesialnya Jimny yang ini adalah Ini adalah seekor Jimny yang JDM Nah, di Jepang sana Ini, kenapa JDM? Karena Tidak dijual di luar Jepang sebenarnya Ya, khusus Jepang Khusus Jepang Karena ini adalah sebuah K-Car K-Car murni Nah, K-Car itu punya syarat-syarat Panjang, tinggi, dan lebar Tapi juga ada syarat mesinnya Yaitu 660 cc maksimal Dan boleh dipasang Turbo Boleh pakai Turbo Jadi, ini adalah 660 cc Turbo Kelihatan juga dari Airs Coupe-nya Atau Airs Coupe Ntar, sebelum kita lihat Kita bahas mesin ya Kita bahas dulu mengenai Bentuknya Nah, ini bentuknya Zaman generasi ini Ini Mirip Karimun Bener, bener Karimun Wagon Ya kan? Ini ada miripnya sama Karimun Wagon Nah, karena memang generasi itu Bahasa desainnya Suzuki Itu memang Seperti ini Dengan lampu model begitu Dan frame pintunya Waduh begitu kan Karimun kan begitu? Iya, Karimun banget sih Ya? Nah, cuma yang tidak ditemukan Di generasi keempat Itu yang kap mesin model Seperti dulu ya Iya Ini kap mesinnya Lebih, sebenarnya lebih modern ini Grillnya jadi satu dengan kap mesin Nah, ini yang sebelum facelift Yang sudah facelift itu Bentuknya kayak gimana? Kalau yang belum facelift Dia masih nyatu nih Om Kap mesin sama kebagian grillnya nih Iya, ini satu sekarang Kalau yang sudah facelift Dia tuh modelnya kayak kap mesin Konvensional aja Jadi grillnya nggak akan angkat Terus dia model grillnya tuh udah Model yang lebih modern Iya, oke Gambarnya seperti ini Nah ya Oke, ini lampunya Lampunya juga biasa aja Ada fog lampnya biasa aja Semuanya dengan halogen Ya kan? Apa? Ada spion kecilnya Ini spion untuk Membantu drivernya Ngeliat Ban kiri depan Biar nggak kejeblos got Nyatanya Nggak pernah dilihat orang Iya kan? Pernah nggak ngeliat itu? Nggak pernah om Agak rumit ngeliat nih itu Jatohnya jadi kayak sekedar Biar pemanis aja Pemanis aja Betul, betul sekali Betul sekali Nah ini pintunya Khas sekali ya Besar sekali Ini mungkin pintunya lebih besar Dibandingin dengan Jimny Generasi keempat ya Enak kan keluar masuknya om? Enak sekali Enak sekali keluar masuknya Kaca belakangnya Tidak bisa dibuka Mati juga ya Mati, nggak bisa Mati Belakangnya Lampunya Ini kuno sekali kelihatan ya Ini tahun berapa? Ini tahun 2000 om 2000 2000 Oke Kita lihat bagasinya Oke Bagasinya Ini ada yang spesial nih om Apa? Payungnya pun ala-ala payung Jepang om Oh iya bener Yang transparan Transparan Betul-betul Bisa dipakai sama cewek-cewek Jepang gitu kan Nah, ya kita juga kalau di Jepang Pakenya kayak gini juga Iya Jadi biar memperkuat kesan JDM-nya aja om Kedahal nggak sengaja Ini lumayan ya Spesial lumayan Tapi tidak bisa untuk bawa stick golf Harus di Tetap harus dilipat 50-50 lipatannya Nggak ada tempat-tempat Wah tempat beneran Iya Sudah menyimpan sesuatu Kan sebesar-besar lagi Ini ada yang lucu juga om Buat bangkunya om Kenapa? Ada yang menarik buat bangkunya Jadi ini bangkunya emang di desain nama Suzuki Biar bisa kita tiduran di dalam Kalau kayak orang-orang camping Hah? Itu kayak di Jepang juga banyak suka campingnya itu di dalam mobil om Oke Jadi caranya ini dimanjuin ke depan Oke, terus? Terus headrestenya dilepas Hmm? Jadi begitu ini udah dilepas Ini pas ditidurin Dia tuh udah bisa Masuk? Nah Ya, oke Jadi bisa selonjoran di sini Oke Jadi buat tempat tidur ya? Bisa buat tempat tidur sekalian Cukuplah untuk ukuran orang-orang hasil Itu yang driver satunya juga ya? Sama, bisa juga om Tapi ada setir aja om Oke Ya Jadi apabila Anda suka menginap dalam mobil Atau melakukan kegiatan-kegiatan Yang membutuhkan space seperti itu Bisa di Jimny ini Velgnya ini sama kayak Jimny zaman dulu Mana? Jimny jaman dulu Ini memang velg Jimny zaman dulu Ini velg lama ini Ini aja di velgnya nih ya Ini bannya X-AIS Ini ban salju ini tuh Luar biasa Luar biasa Masih benar-benar sangat JDM sekali Ini lihat door panelnya ya Door panel tuh bentuk door panel bener ada fabriknya Buat istirahat tangan Power window-nya bukan di tengah-tengah Tapi ada di sini Lebih proper Iya kan? Iya Walaupun plastik-plastik keras semua Plastik-plastik Nah kita lihat interiornya Oh enggak? Kita coba duduk belakang dulu Oh duduk belakang Seperti apa? Oke Oh langsung ya? Caranya bisa di sini juga kan? Iya Kita Oke Duduk di belakang Jimny Generasi ketiga Masih enak kok Masih muat Beneran Ini kalau Orang yang di depan tega Kita enggak dikasih Lightroom Ampun masih bisa Kaki tuh masih bisa masuk di bawah jok Sedikit Aman ya om ya? Aman Aman Cuma kalau terjadi kecelakaan yang tidak diinginkan Itu Leher bisa patah karena enggak ada headrestnya Cuma keuntungan Tempat duduk jok kayak begini Rendah begini Apabila Anda bersama wanita Itu enak Eh gitu Ya kan? Kalau gini PDKT-PDKT gitu kan Duduk Purpura instilatkan tangan aja gini Enggak usah kena gitu kan Purpura aja gini Dulu itu kami lakukan waktu Kita punya temen dulu tuh Kita suka jalan-jalan naik CJ CJ kan jok belakangnya pendek juga kayak gini Pas buat mempersilatkan tangan disini Bersama dengan Gebetan Modus ya om Modus Dikit modus Dikit modus Tapi ini masih muat Masih oke Sini masih ada tempat-tempat lagi Ada cup holdernya Luar biasa Tolong Pak pakai tangan Nggak masih pakai kaki Keluarnya juga Untung hampir aja tuh Hampir banget Kalau yang di sebelah kanan Ini Switch power window-nya Bisa mengontrol sebelah kirinya juga Tapi dia berjamaahnya seperti ini nih Ya Berbaris Kanan anda auto Kiri nggak ada Tapi auto up-down ya Ini dia dashboard-nya Dia khas Suzuki jaman itu Plastik-plastik Ini ada airbag Dual airbag Luar biasa Instrumen cluster-nya Berbeda Kita kontak Kita kontak Check engine Berarti ini injection Ini AC AC-nya tuh Cukup proper ya Bisa ada pengatur arahnya Walaupun bentuknya paket-paket Iya Ya, ada sirkulasi Dan ada heater juga nih Heaternya Masih nyala apa nggak, nggak tahu ya Ada heaternya juga Hmm, luar biasa Nggak perlu di coba Nggak perlu Panas sama jangan apa Iya Ini Ada defogger belakang Iya Do, double din loh ini Iya Ini masih aslinya nih om Aslinya nih? Iya, ini double din aslinya nih Bawaan si yang JB23 ini Oke, oke, oke Ada tempat di sini Shifter Shifternya bentuknya bentuk ini ya Lipetan perut Lipetan perut? Wih banyak juga ya Banyak, banyak dan kecil-kecil Hahaha Iya ini Shifter transfer case-nya Ada 2H, 4H, dan Nitro 4L 4L Ditekan Ditekan ke belakang ya 4L Handbrake, pakai otot Ada tempat-tempat di sini Dan ada 2 cup holder di sini Luar biasa Oh, ada kontrol wiper belakang Ada Wiper belakang, fog lamp Ini Standar Combination switch ini juga standar Gak ada sunroof Ada lampu kabin Standar Coba Sebelum kita coba Lihat dulu mesinnya 660 cc Turbo Wah, ini dia Nah, kecil ya Ini 3 silinder kan 3 silinder 3 silinder Ungil banget ya Ungil, kecil Kecil banget tuh Kecil Cuma di atasnya ada Intercooler-nya Tuh Terus ini Intrek ini aftermarket ini Ini jadi yang diurubah cuma bagian sini ya Om Oke Sama untuk selangnya nih, intercooler Iya, iya, iya Sisanya full standar Full standar ya Sama ini paling om Blow off-nya udah aftermarket Ah, oke Blow off-nya aftermarket Biar agak lebih lucu lagi suaranya Ini aslinya kan dia recirculating ya Iya Blow off-nya ya Iya Lucu banget tuh, masih Mobil sekecil gini masih ada ruangan segini loh Misalnya lumayan nih Misalnya masih lumayan Luar biasa nih harus kup Bener, bukan tempel-tempelan Ya kan? Intercooler, kemudian mengotori bagian sini Hahaha Hahaha Oke, kita coba Nah Kok suaranya nggak enak ya? Anu Om, mesti diganti kompresornya Om Jadi ini aslinya rusak? Jadi... Begitulah Om Gak apa ya Om ya Sekali-sekali Om Olahraga Jadah, apa-apa Sauna sedikit Hahaha Hahaha ini suspensinya apa ya? suspensinya ini pake coil spring Om, depan belakang oh, pantasan, udah nggak daun lagi ya? nggak, udah nggak perdaun lagi tapi tetap masih pake gardaan solid XL solid XL depan belakang ya? masih solid, jadi ini sama jenis yang generasi sekarang yang Om Mobi pengen itu nah, itu sistemnya masih sama Om oh gitu? masih sama secara sistem sama? masih sama, betul 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 ah, ini rasanya jenis generasi ke-3 dan ini koplingnya enteng banget kayak nggak nginjek apa-apa nggak berasa? nggak berasa sama sekali terus eee, mesinnya smooth hmm kita coba, kita coba tarik sedikit ya wahaha, ada blow off-nya oke, suaranya blow off luar biasa, luar biasa jarang-jarang di Jimny ya? jarang, jarang terdengar di suatu Jimny aduh, oke oke lihat nih RPM nih ngeri, tapi udah ada merahnya cuma ini angkanya sampai 10.000 10.000 RPM, walaupun speedometernya hanya 140 km per jam ya hahahaha hebat nah ini kan 4x4 nya? ya dia bisa on the fly nggak? kalau misalnya untuk ke H nya bisa Om oh bisa ya? bisa maksimalnya dia 100 km per jam jadi.. 100 km per jam? lumayan sih, lumayan cer tapi kalau kita mau ke L nya ke L nya kalau L nya nggak mungkin lah, karena pindah rasio.. kita berhenti dulu oke, nah kita coba ya pindah ke 4 H ya? oke ini sekarang 2 H, pindah ke 4 H, pindah kopling dulu sebenernya sih bisa langsung aja sih Om tapi ini lagi.. lagi.. ini lagi ini lagi nanjak ayo ini gasnya diangkat ya gasnya diangkat eh masuk! masuk! gampang! 4WD gampang! wah simpel, nah pada saat 4WD ini differential nggak ada yang lock oh, jadi kalau di sini ya Transcursion masih model kayak jip-jip jaman dulu Om ya jadi pembagian ke kopel depan ke belakang itu 50-50 jadi kalau di.. on-road gini kalau ada traksi nggak direkomend buat pakai 4H nya oke pakai 2H aja oke, ini kita balik ke 2H lagi kan pengen jok kopling, versi netral, mobil berhenti udah gitu doang udah gampang banget! udah 2H lagi praktis ya praktis banget terus posisi duduknya juga.. pas sih, tingginya pas joknya pun lumayan enak ada headrest nya tangan gimana Om? tangan sempit nih, tangan nempel nih sempit tangan nempel.. yang repot kalau misalnya kita.. ah iya gini nih puter-puter setir itu pasti kena ini ya, jadi.. ee.. kalau habis banyak dipakai orang itu.. kemungkinan daki di mana-mana ya? banyak nempel sih Om ee.. banyak nempel daki di mana-mana hahaha ini buat lumbar ada lumbar supportnya hee.. bagus nih buat sakit pinggang coba gini aja deh hahaha hahaha wow.. 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 enggak tapi ini diluar ekspetasi loh rasa.. rasa mobilnya kenapa kecilnya itu.. memang ya Jimny kecil dan ini rasanya lebih kecil dibanding dengan Jimny generasi keempat iya bener apa bener dimensi dalamnya lebih kecil? lebih kecil Om oh.. lebih kecil bobotnya juga lebih ringan ya lebih ringan ya jelas wheelbase nya juga lebih panjang ini? ee.. kalau wheelbase nya cuma berbeda sedikit Om tapi yang paling berasa sih sebenarnya sih di dalamnya ini sih kalau misalnya kita.. ini nempel langsung.. langsung ada keringet hah? gimana kalau saya seukuran Om kayaknya udah.. kena kali ya Om loh bukan emang kita seumuran? hahaha seukuran Om, bukan seumuran hahaha oke.. sempit, tapi pandangannya enak terus di depan itu ada air scoop nya kelihatan ada air scoop ini jadi yang ngebedain Om kalau Jimny generasi ketiga yang dijual di sini hah? itu tuh yang JB43 Om oke yang mesin nya itu udah pake mesin seri yang M ya Om ya oke seri M kalau ini yang seri K nih K 3 silinder 3 silinder, 660 cc turbo oke jadi ngeliatnya itu aja, dari air scoop nya aja dari air scoop ya hmm tapi ya kayak ikar itu kan banyak 660 cc iya hahahaha gini, larinya oke lah dia kenceng, bukan kenceng ya melaju melaju, melaju tapi begitu lepas gas denger suara blow off itu hahahaha nikmat ya beda lagi sensasinya hahaha ada kesenangan tersendiri ya ada kesenangan tersendiri dan nggak terasa turbo lag nya nggak terasa sama sekali nggak terasa sama sekali nggak terasa turbo lag nya mungkin karena ini ya kayak ikar memang didesain begitu tapi ininya, apa namanya turbo nya kecil hmm kecil nggak terlalu besar Om tapi oke juga ya Om ya buat 660 cc kan hmm tapi ee buat di jimney ternyata ukurannya termasuk lumayan gitu tenaganya pas kan orang mikir 660 cc sebenarnya bawa mobil iya kayaknya nggak gimana laju gitu ya iya ini lumayan banget ini hahahaha lucu terus ya kayak kapal tetap dulu hahahaha bener-bener kayak kapal ini ini karena ada Om Gendut dan Om Mobi mungkin kali kalau saya lagi nyetir sendiri sih aman sih Om biasanya itu makin stabil malah oh makin stabil lah Om makin stabil karena jadi makin ceper satu neken neken terus apa namanya beratnya jadi terdifusi bener gitu oh gitu oke bisa jadi bisa jadi tapi bener-bener kayak kapal shockbreaker mati kali ini ini bukan shockbreaker yang mati apa tapi faktor karena Om Mobi dan Om Gendut itu tadi beneran shockbreakernya jadi kayak mati ooooh kalau di saya sendiri shockbreakernya fungsi aktif gitu ooooh terus ini setirnya ya setirnya itu enteng enteng dan rasionya agak lucu hmm ya rasionya itu apa ya nggak kayak mobil leather frame bahkan kayaknya Jim di generasi keempat yang punya Bung Fitra waktu itu rasionya nggak segini rapet deh iya ee coba kita.. termasuk close sih Om termasuk close very close makanya kalau misalnya kita iniin sedikitnya udah sensitif makanya tadi goyang-goyang dikit deh langsung ya mengapal hahaha oleng langsung ya langsung oleng coba kita lihat kita tes steering lock to lock nya seberapa oke satu banyak juga sih padahal pak tapi rasionya begitu ya iya ini masuk giginya pun smooth ya iya enak ee dan kebanyakan yang Matic Om ee ee oh apanya jadi yang banyaknya itu ee jimni yang generasi ketiga ini yang Matic nya karena yang manualnya sebenernya sama sih generasi sekarang juga Om lebih laku yang Matic nya? populasi nya? lebih laku yang Matic yang ininya manualnya itu cuma 10% nya kalau nggak salah Om yang diproduksi dari Jepang nya oh itu yang generasi sekarang juga kayak gitu makanya Matic nya lebih langka eh lebih lebih banyak gitu lebih langka manual ini manualnya enak kok enggak karena orderan jimni kami itu manual oh manual? manual oh makin susah dapetnya kalau gitu Om oh makin susah malah lebaran kucing nanti baru dapet oh kucing padahal nggak lebaran oh nggak lebaran ya Om oh Om Matic nya yang manual Om manual oh wah itu susah banget Om cuma 10% nya Om dari populasi seluruh jimni generasi baru yang manual yang manual ini harganya bisa tinggi nanti kalau dapet bakal dijual lagi Om nggak bakal dijual lagi sedih gitu ngeliat orang yang terima orderan dapet orderan jimni atau mendapatkan prioritas kita nggak tau ya tapi udah gitu dimanfaatkan itu untuk malah nyari duit dijual lagi langsung dijual lagi langsung sedih yang kita bener-bener pemakai itu malah nggak kebagian kasian ya Om yang emang cinta jimni gitu ya bukan masalah cinta jimni aja kalau kami belum cinta jimni tadinya gitu kan belum cinta jimni tapi pengen pake pengen pake pengen dijual lagi betul kan tak kenal makanya tak sayang nah kalau belum kenal gimana mau sayang gitu kan iya bener juga ya kenalnya cuma di brosur aja kenalnya di brosur akhirnya kemarin iya akhirnya kemarin coba punya bung vidra eh enak kurang ajar tapi ini ya rasa suspensinya ini enak gimana Om coba kemarin harus nyobain Om yang gerasi 4 sekarang gerasi 3 ini enak ini ya tuh memang agak keras sedikit dibanding dengan yang itu iya tapi masih main masih main enak nggak kaya nggak kaya apa nggak kaya gimni yang sebelumnya yang sebelumnya lagi ya Om tuh masih main ini emang lebih kaya perantaranya sih Om antara yang kedua sama yang keempat kan jadi Viral Jimny nya tuh masih ada banget masih kerasa tapi modern nya juga udah ada soalnya ini kan keluar era-era kaya Escudo 2.0 gitu Om oh iya iya kaya Dasgore nya iya iya Escudo 2.0 sama kan ee cari imun wagon nah itu dia tuh iya ini ada airbag nih kanan kiri ada tuh ada airbag itu enak loh di jual nggak? hahaha mungkin ada yang mau minat ya baru bayarin sebentar di jual nggak? oke coba aduh Om Obi kalau misalnya yang minat ini kira-kira yang generasi baru nih bakal direlain apa gimana nih Om iya kita batalin aja kalau ada ini Om hahaha iya kan? baru dibayarin juga Om hahaha nah ini nggak ada Suzuki nya sama sekali ya iya nggak ada makanya itu dia tuh Om padahal ini setir bawahan ya Om iya tapi Om gini modelnya tapi nih Om, kalau kita ngomongin van to drive nya kan kemarin nyobain punya nya Om Mitra ya yang Can A ya iya sekarang kan nyobain yang turbo nih oh iya walaupun generasinya yang sebelumnya nih iya van to drive nya lebih dapet mana Om? lebih dapet ini lebih dapet ini lebih dapet ini kayak ngebayangin kalau kayak di film-film India gitu tuh Om kenapa? inspektur Vijay yang pake Jimny dia kan kayaknya beloknya gesit-gesit gitu om oh iya 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 itu padahal dicepetin videonya padahal dicepetin iya 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 ini juga bisa om, tinggal tambah itu aja tuh lampu, lampu polisinya tuh iya 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 ya ada deh inspektur emang dia pake Jimny? pake Jimny Om, Inspetur Pijay Om tuh dicepetin gitu dia mungkin terinserasi sama itu, apa, Gaban terinserasi Gaban ya, pake Jimny juga ya enak, 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 enak tapi kok menurut saya nih Om, ini mungkin generasi yang ke 3 bisa jadi nanti nilainya bisa lebih tinggi lagi dari generasi 4 Om kenapa? soalnya generasi 3 di Indonesia tuh yang paling terbatas dan udah nggak akan nambah lagi lebih langka lebih langka kalau generasi ke 4 kan masih terus masuk ya terus masuk, iya walaupun banyak juga yang belum dapet gitu orang-orang kan, mau se-influencer sekalipun juga iya, nggak pengaruh, nggak pengaruh kita nggak pengaruh? nggak pengaruh, nggak pengaruh sama sekali jadi berapa nih? tadi udah emang oke, ya itu saja video kami hari ini mengenai Jimny Turbo suatu Jimny JDM yang lucu yang lebih fun to drive dibandingkan dengan Jimny yang tak kunjung sampai jangan lupa tekan tombol jepul ke atas dan subscribe channel Motomobi Omobi dan MeshMobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya share video di seluruh dunia melalui sosial media anda dan jangan lupa follow sosial medianya JJ dan channel Youtubenya di subscribe karena banyak offroad-offroad, diurusannya offroad-offroad kalau kita takut-kutur tapi nanti akan kita ajak Omobi oke, Om? hmmm, boleh, boleh, boleh ini masih lama nonton wow selamat menikmati selamat menikmati